Intro Halo guys, hari ini gue mau interview start-ups dari Oing Games, desainer Jun Sasaki Sebuah minigame untuk 3-7 pemain, usia 10 tahun ke atas, waktunya berkisar 20 menit Langsung aja kita lihat isinya, ya tipikal boxnya Oing, kecil, tapi isinya sangat padat sekali Dalamnya ada rulebook, ya ini bahasa Inggrisnya, di dalamnya masih ada lagi dalam bahasa lain Dan ada banyak sekali token, di bawahnya ada kartu dan gue gak mau terlalu hamburin terlebih dahulu So, that's it, kita langsung lihat bagaimana cara mainnya Ini ialah Capital Chips, bagikan 10 pada tiap pemain dengan sisi angka 1 menghadap ke atas Ambil contoh kita main bertiga, Capital Chips yang tak terpakai boleh dikembalikan ke box Info penting, sampai akhir permainan jangan balik chips ini menjadi sisi 3 Ini ialah kartu company yang terbagi menjadi 6 jenis berdasarkan warna dan logonya Angka yang tertera di kartu menunjukkan berapa banyak kartu jenis itu di deck Jadi ada 5 Girev, 6 Bawau, 7 Flamingo, 8 Octocoffee, 9 Hippo, dan 10 IMT Kocok 45 kartu company menjadi 1, dan keluarkan 5 secara acak tanpa dilihat isinya oleh siapapun ke box Lalu bagikan 3 kartu pada tiap pemain Kita boleh lihat kartu di tangan kita, tapi jangan kasih lihat pemain lain Sisa kartu ditaruh di tengah membentuk deck tertutup Sisakan tempat di sekelilingnya sebagai market Taruh ke 6 token anti-monopoly di area yang mudah dijangkau oleh semua pemain Pemain termuda akan jadi pemain pertama dan permainan pun siap untuk dimulai Ada 6 perusahaan yang akan mengubah dunia jika kita mengetahuinya Sebagai investor, mari jadi bagian dari kesuksesan ini Buatlah keputusannya terbaik, tapi berhati-hatilah dengan saham Karena jika tidak difokuskan dengan baik, semua bisa kembali menyerang kita Untuk mempermudah penjelasan, gue bakal sering ubah kondisi area permainan So, bear with me Dimulai dari pemain pertama dan berlanjut searah jarum jam Pemain akan bergantian mengambil giliran hingga permainan selesai Giliran kita terbagi menjadi 2 fase, dimulai dengan fase market Kita harus ngelakuin 1 dari 2 opsi berikut Opsi pertama, kita bayar 1 chip di atas setiap kartu yang ada di market Lalu ambil kartu teratas dari deck ke tangan Kalau kita nggak punya cukup chip untuk semua kartu di market Kita nggak boleh milih opsi ini Opsi kedua, kita ambil 1 kartu dari market ke tangan Semua chip yang ada di atasnya juga menjadi milik kita Pengecualian, kalau di awal giliran nggak ada kartu sama sekali di market Kita ambil 1 kartu dari deck secara gratis Setelah memilih salah satu opsi, kita lanjut ke fase 2 yaitu fase invest Kita harus mainin 1 kartu secara terbuka dari tangan kita Entah di depan kita menjadi saham pribadi Atau di market, jumlah saham kita dari tiap kompani adalah informasi publik Jadi taruhnya agak overlap seperti ini Biarkan setiap pemain tahu berapa banyak saham yang kita punya Info penting, kalau tadi kita ambil kartu dari market Kartu dari kompani itu nggak boleh kita balikin ke market di giliran yang sama Tapi boleh taruh di depan kita jadi saham pribadi atau pilih kompani lain Jadi untuk rekat giliran, kita ambil 1 kartu terus mainin 1 kartu Setelah itu giliran kita selesai dan pemain berikutnya boleh mengambil giliran Info tambahan, pas kartu pertama dari tiap kompani dimainin menjadi saham pribadi Pemain yang bersesuaian langsung dapat token anti-monopoli dari kompani tersebut Pemain yang punya token ini terikat oleh aturan berikut Kalau ada kartu dari kompani ini di market, dia nggak boleh ambil kartu itu Di sisi lain, di fase market, kalau dia mau ambil kartu dari deck Dia nggak perlu bayar chip ke kartu kompani itu yang ada di market Normalnya kan semua kompani mesti ditaruhin chip Token anti-monopoli akan selalu pindah ke pemain dengan saham terbanyak dari kompani yang bersesuaian Kalau seri, token akan menetap di pemilik awalnya Sampai benar-benar melebihi barulah tokennya akan berpindah Dan begitulah, permainan berakhir saat kartu terakhir terambil dari deck Di akhir giliran pemain aktif, kita akan hitung poin Saat scoring, semua kartu di market nggak dihitung Jadi boleh disingkirkan untuk mempermudah penilaian Tiap pemain membuka ketiga kartu di tangan mereka untuk ditambahkan ke koleksi saham mereka Lalu, pemain dengan saham terbanyak dari satu kompani bakal dapat bayaran dari semua pemain lain yang punya saham dari kompani itu Satu chip untuk setiap saham Misalkan kita punya saham EMT terbanyak Berarti tiap pemain lain yang punya saham EMT harus bayar kita sesuai saham EMT yang mereka punya Jadi, pemain A bakal bayar satu chip Dan pemain B, wow, dia rugi banyak Dia bayar kita tiga chip What's even better, pas pembayaran chipnya ini dibalik jadi sisi angka tiga So, kita sebenarnya bukan dapat empat poin, tapi kita dapat dua belas poin Lakukan hal yang sama untuk setiap kompani satu per satu Kalau terjadi seri, maka nggak ada yang dapat bayaran dari kompani itu Setelah semua kompani dievaluasi, setiap pemain menghitung chip milik mereka Pas ngitung, jangan balik-balik ya, satu ya satu, yang tiga ya tiga Habis itu, pemain dengan poin tertinggi akan jadi pemenangnya Kalau seri, pemain yang punya chip tiga lebih banyak yang menang Kalau masih seri, pemain yang dapat giliran lebih akhir yang menang Secara basic, itulah cara mainnya Ada varian di mana kita main beberapa game berturut-turut Di akhir tiap game, juara satu bakal dapat chip plus dua Juara dua bakal dapat chip plus satu Dan juara terakhir bakal dapat chip minus satu Pemain lainnya nggak dapat apa-apa Setelah itu, riset semua seperti di setup Juara terakhir dari game sebelumnya akan jadi pemain pertama di game yang baru Setelah empat game, pemain dengan poin tertinggi yang menang Kalau seri, yang punya chip plus dua lebih banyak yang menang Kalau masih seri, lanjut ke plus satu yang lebih banyak Kalau masih seri, pemain yang lebih dekat sama pemain pertama Searah jarunjam di ronde terakhir yang menang Having said so, itulah semuanya yang perlu mengetahui tentang startups Kalau sampai kalian lebih ngurus, yang nggak jelas Kalian ambil repost, komen bawah, gue akan jelaskan semaksimal mungkin Atau kalau kalian masih masih jelas, kalian bisa nonton video Itu itu gue, main startup sama teman-teman gue Supaya kalian bisa memutuskan apakah game ini cocok untuk kalian atau nggak Ya, semoga video ini membantu dan menghibur kalian Bye, sampai jumpa di video berikutnya Keyboard Gaming Terima kasih telah menonton!